Ana mau tanya nih, Stad, apa yang harus didahulukan, Akikah atau kurban? Karena Ana dari lahir sampai sekarang belum pernah di Akikah. Bolehkah Ana mendahulukan kurban daripada Akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat bodi, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih. Oke, Dimas, terima kasih. Itu Dimas yang sesi lalu. Yang kepo kemarin itu, Stad. Tapi insya Allah gak kepo. Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustadz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan Fani? Iya, bisa. Oke, Ustadz. Mungkin itu, Stad. Silahkan, Ustadz. Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengawalkan sunnah Nabi SAW. Masya Allah, keren, Ustadz. Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan. Iya, Ustadz. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu tahu, menurut mayoritas para ulama, berkorban maupun akika, itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akadah. Oleh karena itu, Kaida mengatakan, Menggabungkan dua dalil, itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu, lalu menyingkirkan yang lain. Jadi, berkorban ada dalilnya, lalu akika pun ada dalilnya, kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal. Iya, Ustadz. Jadi kalau bisa, misalnya ada yang lahiran, dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dhul Hijjah, mungkin atau 9, atau mungkin 11, 12, atau mungkin di 10 hari pertama, di akika, terus di tanggal 10 dia berkorban. Itu afdal. Afdal, Ustadz. Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana, kalau kita gak punya uang gimana? Nah. Jadi masalah tuh, Ustadz. Itu, Ustadz. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran gak ada fulus itu. Gak apa, Ustadz. Nah, banyak para ulama berusaha menunduki masalah ini, dan walau talam dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha, atau di 10 Dhul Hijjah, prioritas kan berkorban. Karena, Kak Ida mengatakan, apabila ada dua amalan, yang satu, waktunya sempit, yang satu, waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak, atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkorban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan Akika, menurut mayoritas ulama, dan ini Madaf Shafi'iyah, itu boleh setelah hari ke-7. Oh, iya Ustadz. Jadi bebas. Hari ke-7 kelahiran Ustadz. Iya, bebas. Jadi hari ke-7, dan seterusnya. Iya Ustadz. Bahkan ketika dia besar, dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syed Abdul Aziz bin Bas, dan lain-lain, waktunya itu lapang. Oke. Maka, kedepankan dulu berkorban, di tanggal 10, atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya risiko lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram, atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkorban di tahun ini. Dia harus tunggu tahun depan. Benar. Jadi, prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibn Arafah mengatakan bahwa, secara substansi, berkorban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi, dari dua alasan ini, yang pertama, kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua, menurut sebagian ulama, ini lebih ditekankan. Mungkin itu. Oke, saya terima kasih set atas nasihatnya dan jawabannya. Itu ya, Pak. Iya, tuh. Clear ya? Cukup clear ya? Iya, Alhamdulillah. Berarti kalau belum akikah, kurban dulu, Pak. Kurban dulu, karena momennya. Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Pak. InsyaAllah. Iya, itu tadi, listeners, kejawaban dari Ustaz Tulsik Raffi Jawa Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga, mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Benar, InsyaAllah. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa. Iya, Ustaz, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahum wa bihamdika, syadu ala ilayla, anta stafir kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.